Assalamualaikum semuanya Kembali lagi bersama Resep Uni Indri Kali ini aku mau share Sama teman-teman semua Gimana cara membuat cruffle Atau croissant waffle Yang lagi viral banget nih Crunchy di luar, lembut di dalam Tonton videonya sampai habis ya Pertama kita siapkan bahannya terlebih dahulu Untuk detailnya teman-teman bisa lihat di deskripsi ya Oke selanjutnya kita siapkan susu hangat Susu hangat ya teman-teman Jangan yang panas Nah ini akan kita masukkan gula Dan ragi yang telah kita siapkan Kemudian kita aduk Sampai gulanya larut Kemudian kita tutup dan kita diamkan Sekitar 10 menit Nah setelah sekitar 10 menit Kita cek raginya sudah aktif Dan ngembangnya juga bagus Kita aduk sebentar dan kita sisihkan Selanjutnya kita siapkan wadah Kita tuang tepung dan garam Kemudian kita aduk Sampai rata Nah teman-teman disini boleh ngaduknya pakai apa aja Sumpit boleh Sepatula boleh Asalkan teraduk rata ya Nah sembari diaduk Kita masukkan ragi yang tadi kita sisihkan Ya sembari diaduk-aduk ya teman-teman Kita masukkan semuanya Dan terus kita aduk sampai rata Nah kalau udah kayak gini Kita bakal ganti ngaduknya pakai tangan ya teman-teman Sebelumnya aku juga udah cuci tangan Kemudian kita tuang adonannya ke meja kerja atau talenan yang kita punya Kita ulen sebentar Gak perlu sampai kalis elastis ya teman-teman Cukup sampai merata aja Pas lagi ngulen kayak gini teman-teman Kalau dirasa tangannya lengket Boleh dipakein tepung Sembari diulen ya Nah kalau udah lumayan mulus gini teman-teman Boleh tinggal diratain aja Kayak dibulet-buletin gitu Ya teman-teman Nah kalau udah Kita siapkan wadah yang kita olesi minyak Kemudian kita taruh Terus ditutup Dan kita diamkan sekitar 1 jam Nah ini udah sekitar 1 jam didiamkan Kita periksa Nah ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat ya teman-teman Selanjutnya kita cuci tangan yang bersih Kemudian kita taburi tangan kita dengan tepung Dan kita kempesin adonannya Supaya udara yang mengendap di adonan bisa keluar semuanya Selanjutnya kita siapkan meja kerja atau talenan kita Yang agak besar ya teman-teman Kemudian kita taburi dengan tepung Nah disini memang membutuhkan meja kerja atau talenan yang besar Karena nanti adonannya itu tuh Nah ini aku cara ngerapihin kayak gini teman-teman Tinggal pastiin aja pinggir-pinggirnya itu bener-bener lurus Kalau ada yang bengkok-bengkok Aku potong kemudian aku taruh sisanya itu di tengah adonan Dan aku rolling lagi Begitu seterusnya sampai bener-bener rapi kayak gini teman-teman Nah kalau udah rapi kayak gini udah cukup ya teman-teman Tinggal kita oleskan butter secara merata Nah disini aku ratakan sampai bener-bener rata Teman-teman boleh pakai apa aja buat ngeratain asal rata ya teman-teman Selanjutnya kalau udah rata kayak gini Adonan ini akan kita lipat Nah cara melipatnya sisi kanan sama sisi kiri itu nanti kita lipat Kita tarik ke tengah sambil kita ratain Kemudian sisi atas dan sisi bawah Dan dirapiin ya teman-teman Ngerapiinnya disini aku pakai rolan Dan disini gak usah terlalu kenceng Gak usah terlalu diteken ya teman-teman Yang penting rata Nah selanjutnya kita siapkan plastik wrap disini Aku pakai untuk membungkus adonan yang udah kita lipat Kemudian tinggal dirapiin aja deh Nah kalau udah rapi kayak gini teman-teman Ini akan kita simpan di freezer Biasanya kalau kulkas di bagian atasnya Itu sekitar 50-60 menit Jadi gak sampai beku banget Nah ini udah setelah 1 jam teman-teman Kita keluarkan dan ini udah kelihatan ya Gak beku Ini masih empuk Dan akan kita keluarkan dari plastik wrapnya Nah sebelumnya kita taburi tepung terlebih dahulu ya teman-teman Kemudian kita akan tekan sama rolan kayak gini Nah kita ngerolnya ini teman-teman Emang harus ekstra hati-hati Dan gak terlalu keras seperti ini ya Cuma diteken-tekan dulu awalnya Ini bertujuan untuk antara si butter sama adonan Itu tuh gak tercampur Jadi dia tetap terpisah Dan itu nanti bakal jadi kayak layer gitu Nah kalau diteken-tekan Kita tinggal roll aja Tapi pelan-pelan aja ya teman-teman Kemudian di sisi memanjangnya juga Lakuin hal yang sama Pertama diteken-tekan dulu Setelah itu baru kita roll secara perlahan Nah terus kita lakuin hal yang sama Diteken-tekan dulu Abis itu baru di roll secara perlahan Sampai nanti ketebalannya itu tuh cukup Jangan lupa untuk selalu ditaburi tepung ya teman-teman Bikin gravel ini teman-teman Emang butuh kesabaran Dan ketelitian ya teman-teman Supaya adonannya itu gak sobek Dan layarnya tetap terjaga Antara si butter sama adonannya Nah ini udah cukup ya teman-teman Ketebalannya juga sudah cukup dan udah rapi juga Ini akan kita bagi sebanyak 8 bagian Jadi pertama kita bagi lurus sebanyak 4 bagian Terus kita bagi secara diagonal 4 bagian jadi total 8 Nah untuk pinggirannya Kalau teman-teman pengen lebih rapi lagi Boleh dipotong dan diukur dengan penggaris ya teman-teman Tapi aku cukup segini aja juga udah bagus Terus kita ambil satu-satu dan kita belah di tengahnya seperti ini Kemudian agak kita buka belahannya itu Terus kita gulung-gulung Nah jadi tuh nanti kayak keong gitu ya teman-teman Pelan-pelan aja Kemudian kalau udah kita sisihkan Dan lakukan hal yang sama untuk semua adonan yang udah kita potong Kalau sudah Kita akan diamkan sekitar 20-30 menit Dengan ditutup dengan serbet bersih di suhu ruang ya teman-teman Nah ini udah aku diamkan sekitar 25 menit ya teman-teman Udah mengembang juga adonannya Dan siap untuk kita panggang Kita siapkan pemanggangan sekaligus cetakannya Sebelumnya kita oles dulu butter Nah ini apinya medium to low ya teman-teman Jadi apinya secenderung kecil Kita siapkan adonannya Sebelumnya adonannya kita olesin air Air biasa aja ya teman-teman Nah ini bertujuan supaya gula yang nanti kita pakai itu nempel Nah ini kita pakaiin gula Terus langsung kita taruh di cetakannya Nah disini karena aku pakai cetakannya Ukurannya kecil Jadi aku cuma bisa satu muatnya ya teman-teman Tapi kalau teman-teman punya yang ukuran lebih besar Teman-teman bisa langsung Panggang sekaligus dua Pas manggang kita geser ke kiri Geser ke kanan Biar merata matangnya Terus kita juga balik ya teman-teman Supaya gak gosong Jadi ini gak bisa ditinggal ya teman-teman Nah ini udah matang teman-teman Wah warnanya cantik banget ya teman-teman Dan ini udah siap kita sajikan Tumpah deh ini bener-bener crunchy banget di luar teman-teman Teman-teman bisa dengerin nih sendiri Terus coba ya kita potek Wah di dalamnya itu bener-bener lembut Berlayar gitu teman-teman Jadi kayak ada rongga-rongga layar gitu Dan ini enak banget teman-teman Harus banget cobain Selanjutnya kita akan pakein topping Disini aku cuman pake ice cream ya teman-teman Terus aku kasih sedikit madu Ini tuh udah bener-bener mewah banget tampilannya Waktunya kita cobain Teman-teman harus denger Crunchy banget pokoknya Wah pokoknya seenak itu teman-teman Pokoknya ini cocok banget untuk jadiin cemilan keluarga Ataupun ide jualan di kala pandemi ini Pokoknya teman-teman wajib banget cobain Jangan lupa support aku dengan like, komen, dan subscribe Dan nyalain notifikasinya Agar tidak tertinggal videoku selanjutnya Assalamualaikum